Pembangunan Daerah Pada Pekan Nasional Petangi Nelayan atau PENAS ke-16 tahun 2023, Kota Padang, Sumatera Barat. Setan Expo Pertanian Sulawesi Barat, antusias dikunjungi masyarakat dan kepala daerah dari berbagai daerah, diantaranya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan. Rangkaian pelaksanaan PENAS ke-16 tahun ini meliputi kegiatan pameran pembangunan pertanian, Expo Aquacultural, Expo Agroforesti, Temu TI, dan Agrobisnis berlangsung 10 hingga 15 Juni 2023. Jupri Mahmud, Ketua DPRD Kabupaten Pulau Limandar, mengatakan, pada PENAS ini, DPRD turut beri apresiasi kepada peserta PENAS dari daerah Pulau Limandar yang mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, setan Expo Pertanian yang menampilkan beragam hasil alam dari Kabupaten Pulau Limandar, terutama durian montong raksasa, dinilai mendapat perhatian khusus dari pengunjung. Hari ini, hadir di acara PENAS KTNA Sumatera Barat yang diikuti oleh seluruh provinsi, seluruh Kabupaten Indonesia. Hari ini, kita hadir untuk salah satu untuk bagaimana menyaksikan pelaksanaan PENAS. Di sini ada rangkaian, ada workshop, ada pameran. Dan kalau di Sulbar ini, saya perhatikan, saya memantau sendiri langsung. Kita memamerkan beberapa produk unggulan yang ada di Kabupaten-Kabupaten, terkhusus di Kabupaten Pulau Limandar juga. Ada kopi, baik itu kopi kura yang ada di Kabupaten Pulau Limandar, terus ada kopi dari MAMASA, terus ada beberapa hasil pertanian yang bisa kita lihat semua, baik itu yang berupa buah-buahan, ada alpukat, durian, itu bisa, itu durian-durian otong yang saya kira menjadi fenomenal juga di Kabupaten Pulau Limandar. Kita datangkan untuk bisa, kita perlihatkan masyarakat seluruh Indonesia di pekan nasional di KTNA di Sumatera Barat ini. Dan menurut informasi dari Panitia, dari Sulawesi Barat, dari Kabupaten Pulau Limandar, bahwa animo masyarakat yang hadir di PENAS ini luar biasa. Tadi ini kopi hari ini saja baru berapa jam, ada seratus ya? Dua ratus. Dua ratus aset, sudah laku, belum yang lain. Saya kira ini alhamdulillah, ini salah satu upaya kita untuk bagaimana mempromosikan seluruh produk-produk pertanian kita, baik itu di Pulau Limandar, di Sulawesi Barat, seluruh Kabupaten. Untuk apa? Untuk bisa ditahu oleh masyarakat Indonesia dan insya Allah hasilnya kembali ke masyarakat kita yang ada di Sulawesi Barat. Selanjutnya, Aco Masrudin Mogot, petani pengelola Kebun Raya Bulo, mengakui durian ukuran jumbo dengan berat 8 kg sampai dengan 12 kg jadi pusat perhatian di PENAS. Sehingga petani menyambut gembira ekspo pembangunan pertanian yang salah satunya menampilkan durian montong dari Kebun Raya Bulo ke Jembatan Bulo. termasuk Raja Bua ini, durian montong, yang beratnya 11 kg itu diminati sejumlah kepala daerah seperti Gubernur Papua Selatan dan Bupati Aceh. Ini durian dari Kebun Raya Bulo. Sekarang kami bawa dan tampilkan di pameran di Ajam PENAS ke 16 Padang yang berlangsung pada tanggal 10 sampai tanggal 15 Juni 2023. Alhamdulillah, durian yang kami tampilkan ini sangat banyak yang meminati. Mulai dari masyarakat biasa dan sejumlah kepala daerah. Bahkan kemarin ada dari Bupati Aceh Tenggara kalau nggak salah, itu sempat meminati kami. Kami masih menyimpan sehingga kami belum melepasnya. Ke depan, kita berharap bahwa untuk kegiatan-kegiatan semacam ini kami tetap bisa tampil untuk membawakan nama daerah kita, khususnya Sulawesi Barat atau Pulau Wali Mandar. lebih memperkenalkan lagi namanya kebun Raya Bulo. Karena pelan-pelan kita sudah melihat bahwa kebun Raya Bulo saat ini sudah dikenal secara nasional dan menjadi salah satu tempat kunjuan wisata, khususnya wisata agro di Sulawesi Barat. Lanjut Ajo, petani baru akan menjualnya di pameran ekspo pertanian seharga Rp75.000 per kilogram sampai dengan harga Rp100.000. Durian Montong tumbuh subur di kebun Raya Bulo dibitnya dari Majalengka justru menghasilkan ukuran jumbo ketimbang daerah asalnya. Pasalnya tidak ada perlakuan khusus sehingga ukurannya lebih besar dari durian pada umumnya. Timuartakominfo SP Poli Walimandar Poli Walimandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah